Majelis selama Indonesia, Kota Bekasi tak ingin mematikan usaha para pedagang yang tengah mulai bangkit di bulan Ramadan mendatang. Untuk itu, pihaknya memperbolehkan warung makanan untuk tetap membuka usahanya. Dengan syarat harus menghormati masyarakat yang tengah menjalani ibadah puasa. Dikutip dari tribunbekasi.com, hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Hasnul Kolit, pada Senin 28 Maret 2022. Hasnul mengatakan ia memiliki pandangan tersendiri untuk memperbolehkan pengusaha makanan untuk tetap buka selama bulan Ramadan. Dengan alasan ia tak ingin mematikan usaha para pedagang yang tengah mulai bangkit mencari nafkah selama pandemi. Hasnul mengatakan dirinya tidak ingin memberatkan masyarakat dengan kebijakan tertentu. Oleh karena itu, MUI Kota Bekasi memperbolehkan usaha tempat makan untuk bisa buka seperti biasa. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Widayah Subroto memprediksi akan terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang Ramadan mendatang. Kenaikan harga terjadi tidak berlangsung lama dan akan kembali stabil. Untuk itu, masyarakat tak perlu khawatir mengenai kenaikan harga tersebut. Pihaknya juga memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Bekasi cukup memadai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan berita terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribunews. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!